Terima kasih. Ini aku makan bakmi ayam spesial komplit. Tuh, urat-uratnya gede-gede banget. Dia ada pangsitnya juga. Dan pangsitnya ini bener-bener dibikin di sini, Che. Ada irisan cabenya, guys. Lihat hijau-hijau begitu, guys. Dan ini ayam kampungnya itu. Kita cobain yuk. Minyak wijennya berasa banget. Baik, ini enak banget. Parah. Ini walaupun urat ya, tapi dia lagi sampai di mulut langsung lunak. Dan dagingnya itu aslinya pas ya. Penyal-penyal ya? Penyalnya juga pas, jadi dia kayak bermain-bemain gitu loh di mulut. Sekarang saatnya kita meracik mie ayam ya. Aku tambahin merica. Seperti biasa, jangan lupa tambahkan sambel. Wow. Hei, hei, hei. Pelan-pelan. Ya Allah. Kalau aku sukanya, langsung dicampurin pakai ini. Pakai kecap, guys. Jangan lupa juga. Karena aku juga suka pedas. Jadi aku syukurin ya, guys. Ini sambalnya semacam waterfall di Bogor ya. Air terjun di Bogor. Wow. Ya Allah gusti. Lihat cabennya. Lihat. Kita cobain dulu, guys. Seperti apa rasanya ya. Ada tebing. Ada rotang, kita awo gitu ya. Seakan berteriak. Mari kita coba pakai ayamnya juga ya. Sekarang kita coba ini juga. Ini aku uraknya, guys. Lihat. Aduh, rasakan. Daging setepil itu. Empuk banget. Enak. Enak banget, guys. Bener-bener enak. Wow, dia fluffy banget. Ibarat pipi itu pipi bayi ya. Kenapa emang? Dia empuk dan mulu. Kes. Kita kalau makan nggak pakai kriuk-kriuk nggak enak, Jack. Uang ya? Mari kita cobain pangsit gorengnya ya. Coba dilihat pemirsa ya. Pangsit gorengnya. Ini isi udang dan isinya banyak sekali. Ini hampir 3 per 4 dari pangsitnya itu adalah isi. Jom kita cobain ya. Cobain ya, guys. Enak. Enak. Kita-kita masih ada satu lagi nih. Ini adalah hasil kolaborasi sate ayam dan juga bakmi. Wow. Namanya bakmi kuah sate. Mari kita coba ya satenya. Ini lihat dagingnya. Dan ada kulitnya. Dagingnya juga potongannya besar-besar. Dan yang aku senang apa? Dia tusukan satenya itu bener-bener mantep. Mantep ya? Bukan tangan lidi biasa. Terus bumbunya juga juara ya. Gosong. Tapi dalamnya itu matang gitu ya. Kadang-kadang ada kita yang bakar sate. Di luarnya gosong tapi dalamnya itu masih agak mentah. Tapi ini semuanya pembakarannya merata. Bumbunya aku suka banget. Gurinya juga dapat dan nggak too much rasanya ya. Bener. Dan ini lain daripada sate yang biasa gue cobain ya. Karena manisnya itu tetep lebih kenceng ke asin. Gimana ya jelasinnya ya? Manisnya lebih ke asin jadi lebih ke gurih gitu. Baru pertama kali nih guys. Nyobain sate dengan mie. Coba ya.